Saya Nino Budianto, saya asisten for head of department program MRA BMD. Oke, kalau konsep ulang tahun iRadio yang ke-16 tahun ini, kita mau mengangkat kembali dan mengingatkan kembali tagline kita 100% musik Indonesia sebagai radio nomor satu di Jakarta yang hanya memutarkan musik Indonesia. Dan sebenarnya tagline ini sudah ada dari dulu dan menjadi soul-nya dari iRadio sejak tahun 2001. Sampai sekarang masih kita pakai dan tetap kita konsisten untuk memutarkan 100% musik Indonesia. Dan untuk on air-nya, kita hari ini lagi ngebahas soal ada apa sih dengan industri musik Indonesia. Makanya kita mendatangkan musisi-musisi dan ada sumber, nggak cuma ngomongin artisnya, tapi kita juga ngomongin ada apa sih dengan industri musik Indonesia. Mulai dari peran pemerintah, seperti apa, terus bagaimana dengan penjualan digital versus fisik, terus bagaimana dengan kenapa toko-toko musik pada tutup, gitu ya. Jadi macam-macam. Dan itu menjadi concern kita semua, gitu, selaku industri musik Indonesia. Yang datang artisnya banyak. Dari pagi itu sudah ada Arman Molana, ada Tompi, ada Afgan, ada Rosa, ada The Overtunes, Terus ada The Run, terus ada Niji nanti sore, ada Firza, ada Kamasean, ada Isyana, Raisa, terus ada Fidia Aldiano. Pokoknya banyak banget. Firza juga ada. Jadi memang spesial hari ini kita, 18 jam kita kedatangan banyak mengetamu. Terus itu juga tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Triawan Munaf, terus Anang Hermansyah, terus tadi juga ada Narasumber, Andre Opasumual, nanti sore juga ada Ade Ayunir, terus kita juga mengundang label-label seperti Trinity Optima Production, terus dari Digital juga kita undang, Yonder Music, seperti itu. Jadi kita memang mengebahasnya ada apa sih dengan industri musik Indonesia, seperti itu. Tapi banyak sih yang pasti, karena kebetulan memang mereka lagi pada bersinar, terus juga mereka punya lagu baru, album baru. Dan khususnya buat Raisa sama Isyana juga lagi ada proyekan baru, yang rencananya mungkin rilis tanggal 30 atau tanggal 31 gitu ya, dan sebagai pre-launchingnya mereka hadir di ulangan tahun iRadio, seperti itu sih. Apa untuk musik Indonesia, ataupun industri musik Indonesia-nya, sebenarnya kita sih tetap menyemangati mereka untuk tetap berkreasi, terus membuat lagu-lagu baru gitu kan, karena pemerintah sudah memberi support. Terus iRadio sudah pasti seribu persen support gitu kan. Jadi ayo kita berhasil sama, kita gandengan tangan, kita salaman, kita sama-sama majuin musik Indonesia, tidak usah melihat ini itu gitu kan, tidak usah berpatokan harus label-label itu, karena scene indie pun juga lagi bagus banget gitu kan. Jadi ayo kita sama-sama memajukan musik Indonesia, kita harus jadi raja, jadi tidak hanya tuan rumah, tapi menjadi raja di negeri sendiri untuk musik Indonesia, seperti itu. iRadio Jakarta, selamat ulang tahun yang ke-16, dan sebetulnya juga hari ini ulang tahun iRadio Network, jadi Bandung dan Jogja itu 11 tahun, terus Medan dan Makassar itu 6 tahun, dan Banjarmasin 4 tahun. Jadi kita sama-sama ulang tahunnya, juga lagi mengadakan acara yang seru juga di kota masing-masing, semoga kita selalu terus maju, terus konsisten memutarkan lagu-lagu Indonesia, 100% musik Indonesia, dan juga mengangkat hal-hal baik dan keren soal Indonesia. Semoga kita tetap eksis.